Terima kasih. Kepesi memperlihatkan surat permohonan maaf ataupun penyesalan yang telah dituliskan oleh terdakwa Barada Eliezer yang tadi juga sempat dibacakan pada saat Majelis Hakim menutup persidangan. Sebelumnya terdakwa Barada Eliezer dijerat ataupun dengan dakwaan pembunuhan pasal pembunuhan berencana pasal 340 jumto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Baik kita lihat surat yang dituliskan secara langsung oleh terdakwa Barada Eliezer. Isi dari surat ini merupakan pernyataan penyesalan maupun permohonan maaf dari terdakwa Barada Eliezer kepada orang tua maupun keluarga besar Brigadir Yusua Huta Barat. Baik kita dengarkan ke tangan resmi dari nasihat hukum terdakwa Barada Eliezer, Rodi Talapesi. Ya kita akan mengikuti karena kan ada proses pembuktian kan? Ya kan? Nanti ini kan masuk agenda pembuktian. Kita langsung minta supaya diperiksa saksi-saksi. Di situlah kita uji. Kami yakin bahwa klien saya tidak punya rencana terkait ini. Nanti kita buktikan sama-sama di persidangan. Kalau rencana saksi yang meringankan dari Barada Eliezer siapa aja? Kami sedang menyiapkan ahli kemudian saksi yang meringankan nanti datang dari Manado ya. Soal Barada Eliezer yang diajak membukung putri di Magelang itu gimana? Nah itu nanti kita sampaikan di persidangan. Itu kan baru kemarin kita dengar redakwaan ya. Oke ya teman-teman saya pikir. Berarti uang satu miliar itu tidak pernah diserasan. Tidak pernah diterima. Itu dijanjikan. Kan kemarin teman-teman sudah dengarkan aku anggap. Nanti ada motif uang gak sih Bang? Itu kan yang dijanjikan dari Verdi Sambu. Kan klien saya dipanggil di meja itu sudah ada uang. Oke teman-teman. Terima kasih buat LPSK juga. Karena keamanan dari klien saya sangat baik. Karena kita menjaga stabilitas agar klien saya ini siap menghadapi persidangan. Supaya semakin percaya diri. Menyampaikan yang sebenarnya dan konsisten. Oke. Saya lihat tadi udah sahabat-sahabat Barada Eliezer. Oh iya tadi teman-teman itu merupakan pendukung ya. Secara natural yang datang dari daerah-daerah datang. Kami terima kasih. Kami sangat terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ikut menurut. Terima kasih. Itu kan Ibu Peci yang bicara. Klien saya nggak ngomong apa-apa. Makanya kita perlu sampaikan bahwa relasi kuasa itu sangat kuat. Klien saya itu ada tingkatan paling bawah. Tidak mungkin membantah. Tidak mungkin menolak ya. Oke teman-teman. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.